Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mudah-mudahan dengan menggaji kitab tafsir Jailani ini Kita mendapatkan pencerahan Dari penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Terhadap ayat-ayat Al-Quran Yang memiliki corak esoterik Atau dikenal dengan corak tafsir Isari Sebab penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani ini Lebih mengungkap Dari makna-makna batin Dalam ayat Al-Quran Mudah-mudahan dengan pengajian kitab ini Kita bisa mendapatkan pencerahan Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran Dan kita bisa memahami apa Sesungguhnya pesan Allah SWT Untuk kita semua A'udhu billahi minash shindanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Wa idha kuri al-Quran Fa istami'u lahu wa angsitu La'allakum turhamun Wadkur rabbakka fi nafsika tandurru Awwa khifatan wadunal jahari Minal qawli bilhudwi wal asol Bilguduwi wal asol Walatakum minal ghafilin Innal ladhina inda rabbika la yastangbirunaan ibadati Wa yusabbihunahu walahu yasjudun Subhanallah walhamdulillahi Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Wa idha kuri'al-Quran Wa idha kuri'ah Ini dijelaskan Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Ay wa ba'da ma sami'tum min awso fil-Qur'ani ma sami'tum Jadi setelah Kalian mendengarkan Tentang sifat-sifat Al-Quran Bahwa Al-Quran Itu sebagai kalamullah Yang kodim Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Melalui malaikat Jibril Dan ketika Al-Quran Sampai kepada Nabi Muhammad Kemudian pada Era sahabat Baru dilakukan Pembukuan Maka kita bersyukur Bahwa dengan Istihad Para sahabat Mulai dari zaman Abu Bakar Umar Usman Ini Kita Akhirnya bisa Membaca Al-Quran Yang disertai Dengan harokat Dan Sesuai dengan Kaidah-kaidah Ilmu Nahusor Kalau kita Membaca Al-Quran Yang asli Pada zaman Nabi Maka bagi Orang-orang Yang tidak Memahami Ilmu Tata Bahasa Arab Apalagi Tidak Memahami Teks-teks Arab Itu Akan kesulitan Kita bisa Lihat Contoh-contoh Manuskrip Al-Quran Pada Zaman Usman Yang dikenal Dengan Mushab Usmani Disitu Al-Quran Tidak ada Harokatnya Dan Titik-titik Dalam Huruf-huruf itu Antara Huruf satu Dengan yang lainnya Itu Hampir Tidak Bisa Dibedakan Maka Dengan istihad Para ulama Istihad Para sahabat Tabiin Tabiin Sampai Akhirnya Kepada kita Kita sudah Menerima Matangnya Sudah Menerima Hasilnya Yang Mana Al-Quran Ini Sudah Ditulis Dengan Sempurna Dan Kita Tinggal Mengkaji Isi Kedalamannya Wa'idha Kuria Dan Ketika Dibaca Kuria Ini Menurut Ilmu Sorof Ini Mabni Majhul Di Dummah Awaluhu Wakusiro Makublal Akhir Siri-sirinya Majhul Itu Di Dummah Awalnya Dibaca Kasro Sebelum Akhir Dalam Al-Quran Tentu Punya Makna Berbeda Antara Menggunakan Majhul Dan Maklum Iza Kuria Ketika Dibaca Apa Yang Dibaca Al-Quran Ini Sebagai Mabni Majhul Al-Quran Al-Quran Indakum Disisihmu Aw Korotum Atau Kamu Membaca Fastami'u Itu Perintahnya Apabila Al-Quran Dibaca Fastami'u Maka Dengarkan Lahu Kepadanya Jadi Perintahnya Fastami'u Itu Untuk Didengarkan Tidak Sebatas Mendengar Tapi Diperhatikan Makna Dan Pesan-pesan Yang Terkandung Di Dalamnya Ini Makna Fastami'u Kalau Bahasa Jawa Itu Ngisto'aki Yang namanya Ngisto'aki Dawuh Itu Didasari Dengan Mendengarkan Menghayati Kemudian Mengamalkan Fastami'u Tidak Tidak sebatas Mendengarkan Kalau Hanya Sebatas Mendengarkan Maka Ya Bisa Masuk Telinga Kanan Keluar Telinga Kiri Di Disini Disini Syah Abdul Qadir Jelani Menjelaskan An Somimikulubikum Wata'ammalu Fimaknahu Bikudri Wusikum Wata'kotikum Jadi Dengarkan Dengan Hatimu Memperhatikan Maknanya Dan Kamu Wata'ammalu Fimaknahu Dan Angen Angen Nosiro Fimaknahu Di dalam Maknanya Al-Quran Jadi Tidak sebatas Mendengar Tapi Hatinya Mulai Memperhatikan Kemudian Akalnya Mulai Berfikir Bikudri Wusikum Wata'kotikum Sesuai Dengan Kemampuanmu Ya Tentu Yang dimaksud Bikudri Wusikum Wata'kotikum Ini Sesuai Dengan Kapasitas Keilmuan Yang kamu Kuasai Sebab Membaca Al-Quran Kalau Tidak Memiliki Perangkat Keilmuan Yang Komplit Ya Kita Bisa Melihat Sama-sama Mendengarkan Ayat Al-Quran Sama-sama Membaca Ayat Al-Quran Tapi Yang Satu Hanya Bisa Membaca Dari Terjemahan Sementara Yang Satu Orang Memahami Ilmu Nahusorob Memahami Ilmu Usul Fikih Memahami Ilmu Tafsir Memahami Keilmuan Keilmuan Seperti Ilmu Balagoh Dan Lainnya Tentu Dua Orang Ini Akan Memiliki Rasa Yang Berbeda Kalau Dia Hanya Sebatas Model Kitab Al-Quran Terjemahan Membaca Teks Kemudian Membaca Terjemahannya Ini Sebatas Akalnya Yang Bisa Menerima Tapi Kalau Dia Membaca Memahami Rahasia Rahasia Setiap Huruf Setiap Harokat Setiap Apa Kaedah Kaedah Keilmuan Yang Lain Baik Dari Ilmu Nahusorob Kemudian Usul Fikih Tambah Ilmu Balagoh Dan Ilmu Tafsir Tentu Akan Sangat Indah Dan Menemukan Makna Yang Subtansi Ditambah Memahami Kajian Kajian Spiritualitas Kajian Tasawuf Dan Kajian Hakikat Misalkan Ini Tentu Memiliki Daya Serap Yang Lebih Kedalam Dibandingkan Hanya Orang Memahami Al-Quran Sebatas Dari Buku Terjemahan Maka Disini Ini Taukotikum Ini Sangat Mempengaruhi Untuk Menggali Kedalaman Makna Yang Ada Di Dalam Jadi Kalau Kita Ibaratkan Sama-sama Orang Pergi Ke Laut Tapi Yang Satu Menggunakan Perahu Ya Kecil Pas-pasan Sedangkan Yang Satu Menggunakan Perahu Yang Teknologinya Canggih Memiliki Peralatan Yang Komplit Ya Tentu Hasilnya Sangat Beda Yang Menggunakan Perahu Kecil Ya Karena Dia Pas-pasan Ya Hanya Mendapatkan Apa Yang Ada Di Permukaan Berbeda Orang Yang Memiliki Perangkat Tadi Menggunakan Perahu Tapi Disertai Dengan Perangkat Yang Canggih Tentu Mereka Memiliki Alat Detektor Kedalaman Laut Dimana Ada Mutihara Dimana Ada Ya Sumber Ikan Itu Tentu Hasilnya Akan Lebih Baik Dibandingkan Dengan Orang Yang Menggunakan Perahu Yang Kecil Tadi Ini Perumpamaan Orang Orang Sama Sama Mengakses Membaca Al-Quran Tapi Background Keilmuannya Berbeda Tentu Hasilnya Juga Berbeda Yang Pake Perahu Biasa Ya Paling Hanya Mendapatkan Ya Ikan-ikan Kecil Yang Di Permukaan Malah Banyak Sekali Sampah-sampah Yang Ada Di Sana Sedangkan Yang Memiliki Perangkat Keilmuan Yang Komplet Dalam Menggali Makna Al-Quran Dia Akan Mendapatkan Mutiara Mutiara Yang Ada Di Dalam Dasar Laut Ini Satu Ibarat Ya Perbedaan Antara Orang Yang Memahami Al-Quran Sebatas Dengan Perangkat Keilmuan Terjemahan Berbeda Dengan Orang Yang Memahami Al-Quran Dengan Seperangkat Keilmuan Yang Komplet Nahusorob Memahami Keidah Usul Fikrinya Memahami Ilmu Balagohnya Menguasai Kemudian Ilmu Tafsirnya Menguasai Ditambah Ilmu Torekohnya Ilmu Hakikatnya Ilmu Tasafufnya Tentu Bisa Memperoleh Mutiara-Mutiara Yang Ada Di Dalam Dasar Ayat-ayat Al-Quran Maka Bikotriwus Ikum Ini Menjadi Ukuran Kalau Ilmunya Hanya Pas-pasan Ngajinya Buku terjemahan Ya Paling Yang Diperoleh Yang Dirasakan Ya Sebatas Yang Permukaan-permukaan Saja Tidak Menemukan Makna-makna Subtansi Yang Ada Di Kedalaman Ayat Al-Quran Maka Di Mahkitab Tafsir Ini Syekh Abdul Qadir Jalani Mengutip Sebuah Hadis Bahwa Setiap Huruf Di dalam Al-Quran Ini Memiliki Kedalaman Makna Bahkan Bisa Tujuh Lapis Makna-makna Batin Yang Ada Di Dalam Tiap Ayat Al-Quran Ya Tentu Untuk Memahami Isinya Tadi Perlu Perangkat Yang Komplet Ditambah Riyaduh Mujahadah Dikir Itu Tentu Kotoran-kotoran Batin Itu Semakin Cernih Ketika Batinnya Cernih Maka Bisa Mendapatkan Mutiara-mutiara Yang Sedang Dicarai Wa Angsitu Wa Angsitu Dan Perhatikan Ay Uskutu Ay Uskutu Maksudnya Diamlah Wa A Ridu An Muqtadiyatis Syair Kuwakum Walat Tafu Ilaiha Aslan Maksudnya Disuruh Angsitu Itu Memperhatikan Dengan Sungguh-sungguh Memahami Kedalaman Maknanya Ya Jangan Pikirannya Terbang Melayang Kemana-mana Kan Kan ada Kalau Kalau Di Solat Jum'ah Itu Angsitu Angsitu Itu Maksudnya Ngerungok Noka Dengan Sungguh-sungguh Perhatikan Apa yang Menjadi Pesan-pesan Takwa Dari Seorang Khodik Disini Wa Angsitu Juga Sama Perhatikan Kata Demi Kata Dari Al-Quran Ini Kalau Memiliki Perangkat Keilmuan Yang Utuh Tadi Pasti Akan Mendapatkan Mudihara Mudihara Yang Terkandung Di Dalam Jadi Jangan Sampai Kita Terjebak Pada Tadi An Muktadiyatisya Iriku Atikum Walat Talfitu Ilai Aslan Jadi Jangan Sebatas Terjebak Pada Makna Makna Duhir Apalagi Makna Hanya Sebatas Terjemahan Tapi Ada Kedalaman Makna Yang Tersembunyi Di balik Ayat-ayat Al-Quran Ini Jika Kita Bisa Fastami Ula Hua Angsitu Jadi Kalau Al-Quran Ini Benar-benar Kita Dengarkan Dengarkan Itu Kita Esto Aki Kita Benar-benar Hayati Maknanya Ya Kemudian Angsitu Itu Berupaya Bersungguh-sungguh Untuk Menggali Makna Di dalamnya Maka Jawaban Al-Quran Kalau Anda Bisa Melakukan Itu Mudah-mudahan Kamu Menjadi Orang-orang Yang Mendapatkan Kasih Sayang Dari Om Subhanahu Ta'ala Apa Yang Dimaksud Turhamun Kasih Sayang Syekh Abdul Qadir Jelani Menjelaskan Wujud Kasih Sayang Wujud Rahmat Allah Bagi Orang Yang Bersungguh-sungguh Membaca Al-Quran Kemudian Didengarkan Dengan Sungguh-sungguh Dipahami Makna-makna Yang terkandung Di dalamnya Apalagi Dengan Situasi Kebatinan Yang Hening Jernih Tentu Ini Menggunakan Pendekakan Tasawuf Riyaduh Mujahadah Maka Yang akan Diberoleh Seorang Salik Yaitu Rahmat Allah Yang Bersumber Dari Al-Quran Apa Wujud Rahmat Allah Ya Yaitu Tangkasifuna Ini Syed Abdul Qadir Jelani Menafsirkan La'alakum Turhamun Ya Mudah-mudahan Kamu Termasuk Orang-orang Yang Mendapatkan Rahmat Allah Ini Ternyata Isinya Lebih Dalam Lagi Ya Apa Yang Dijelaskan Oleh Syed Abdul Qadir Jelani Ay Tangkasifuna Yaitu Kamu Akan Diberikan Anugrah Bisa Menyingkap Makna Makna Batin Al-Quran Berikan Anugrah Muka Syafatul Kulub Terbukanya Mata Hati Untuk Bisa Memahami Makna Makna Batin Al-Quran Watatah Kukuna Dan Diberikan Anugrah Semakin Tahkik Semakin Yakin Dari Kebenaran Ayat Demi Ayat Yang Dikaji Yang Dipaham Oh Ya Ternyata Maksud Ayat Ini Seperti Ini Ternyata Benar Jadi Watatah Kukuna Dia Semakin Tahkik Apa Yang Dia Pahami Kemudian Merembes Kedalam Hati Kemudian Tersingkap Pemahaman Dari Aspek Batin Terus Semakin Kokoh Dan Yakin Keimanannya Oh Ya Benar Ternyata Menurut Al-Quran Benar Dia Semakin Tahkik Bimafi Nuhu Fusikum Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Dirimu Min Wada Iillah Yaitu Dari Simpanan Atau Deposito Kalau Bahasa Modern Ini Deposito Simpanan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Bisa Babihi Dengan Sebab Tadi Membaca Al-Quran Yang Dibarengi Dengan Fastami Mendengarkan Wa Ang Situ Memperhatikan Kedalaman Maknanya Maka Kita Akan Mendapatkan Rahmat Allah Apa Yang Disebut Rahmat Terbukanya Di dalam Memahami Makna Matin Dari Setiap Ayat Sehingga Kita Semakin Yakin Tentang Kebenaran Al-Quran Maka Orang Orang Yang Seperti Inilah Orang Yang Mendapatkan Pencerahan Lahir Batin Dari Al-Quran Jadi Ini Idealnya Itu Seperti Ini Tapi Di Zaman Sekarang Ini Orang Belajar Al-Quran Itu Memiliki Beragam Tujuan Beragam Tujuan Ada Orang Yang Ingin Tafid Al-Quran Ya Hanya Sebatas Untuk Mengejar Supaya Bisa Tafid Hafal Entah 10 Jus 20 Jus Atau 30 Jus Tapi Tidak Ada Upaya Untuk Fastami U Lahua Ang Situ Maka Kalau Hanya Hafal 30 Jus Tidak Ada Upaya Fastami U Memiliki Perangkat Keilmuan Untuk Menggali Maknanya Maka Al-Quran Sebatas Di Bibir Al-Quran Sebatas Ditenggorokan Sebatas Di Bibir Sampai Tenggorokan Dan Ini Yang Disinyalir Oleh Rasulullah Sallallahu Walaikasalam Mereka Hafal Al-Quran Tapi Sebatas Ditenggorokan Tidak Masuk Kedalam Hati Apalagi Sampai Berbuah Menjadi Ahlakul Karimah Ini Yang Dihawatirkan Oleh Tanjung Nabi 14 Abad Yang Lalu Bahwa Fenomena Ini Orang Bersemangat Berbut Menjadi Penghafal Al-Quran Tapi Sekedar Untuk Hafal Tidak Ada Upaya Fastami Mendengar Wa Ansitu Menghayati Makna Kedalamannya Tentu Untuk Fastami Wa Ansitu Perlu Keilmuan Tadi Ilmu Nahwu Sorob Ilmu Nahwu Mulai Dari Ya Sorob Mulai Dari Am Silatu Tasrib Harus Hafal Ya Tasrib Istilah Hilu Wawi Dari Sulasi Mazid Sampai Sulasi Mujarod Mazid Bihar Fain Mazid Bihar Fain Bisalah Sita Akhruf Harus Sampai Semua Belum Ilmu Nahwu Dari Jurum Ya Imriti Alfiyah Kemudian Naik lagi Ke Ilmu Sufiq Naik lagi Ke Ilmu Balawah Jadi Perangkat Keilmuannya Cukup Banyak Lihat Disinilah Pentingnya Kalau Kita Punya Anak Yang Hafal Al-Quran Paling Tidak Harus Dipekali Dengan Perangkat Keilmuan Ini Supaya Bisa Fastami'u Lahu Wa'angsitu La'alakum Turhamu Tapi Kalau Hafal Al-Quran Ya Sebatas Di Bibir Kemudian Tidak Memahami Ilmu Nahu Soram Ya Bisa Ngerti Artinya Baca Buku Terjemahan Nah Ini Tidak Memiliki Efek La'alakum Turham Tidak Mendapatkan Anugrah Tersingkapnya Mata Batinnya Dan Juga Tidak Menambah Kekokohan Keyakinannya Nah Ini Yang Perlu Dikoreksi Yang Perlu Diperbaiki Maka Mbah Arwani Kudus Itu Selalu Memberikan Pesan Pesan Kepada Para Santrinya Menghafal Al-Quran Itu Tujuannya Harus Eh Wasli Lahita Tidak Untuk Tujuan Macem-macem Kenapa Dalam Langkah Menjaga Tadi Itu Ya Saya Juga Ada Pengalaman Sedikit Ketika Anak Saya Yang Kedua Dengan Bondok Tafid Al-Quran Kemudian Diingatkan Oleh Kiai Diingatkan Oleh Kiai Saya Soan Kemudian Diingatkan Lebih Baik Belajar Kitab Dulu Ilmu Nahu Sorob Sampai Tuntas Baru Nanti Tafid Kalau Sudah Ilmu Perangkat Nahu Sorob Sudah Komplit Memuasai Kitab Puning Semua Kemudian Menghafal Itu Menghafal Itu Akan Mampu Fastami Ulahu Angsitu Oh Ternyata Benar Juga Akhirnya Anak Saya Mengikuti Pesan Kiai Kemudian Fokus Di Kitab Puning Dulu Mulai Dari Ilmu Ilmu Dasar Jumiyah Imriti Kemudian Sampai Menguasai Betul Baru Nanti Setelah Selesai Tafid Khusus Paling Bisa Dikejar Dalam Waktu Dua Tahun Tiga Tahun Ketika Dia Sudah Tafid Tapi Memiliki Perangkat Keilmuan Yang Kokoh Maka Dia Akan Bisa Merasakan Kebenaran Firman Ini Fastami Ulahu W'ansitu La'allagum Turham Sebab Ya dikhawatirkan Banyak sekali Orang yang Hafal Al-Quran Tapi Al-Quran Sebatas Hafalan Kenapa Ya Mujizat Al-Quran Itu kan Walaupun Hafal Itu ya Ibadah Ya Itu sudah Menjadi Satu Kebaikan Apalagi Membacanya Dengan Dalam Keadaan Suci Satu Huruf Dilipatkan Menjadi Sepuluh Hasanah Jadi Mujizat Al-Quran Walaupun Tidak Paham Maknanya Tapi Dibaca Itu Sudah Ibadah Tapi Akan Lebih Istimewa Lagi Kalau Bisa Mengkaji Kedalaman Maknanya Nah Ini Yang Teristimewa Maka Muncul Beberagam Ilmu Tafsir Ada Ilmu Tafsir Yang Dari Aspek Ilmu Nahusorob Ada Aspek Ilmu Sejarah Ada Aspek Yang Mengkaji Tematik Ada Tafsir Yang Aspek Fikih Ada Juga Ilmu Tafsir Yang Mengkaji Dari Aspek Ilmu Ilmu Batinnya Yaitu Seperti Tafsir Jailani Dan Juga Tafsir Ibnu Arub Ini Yang Dikaji Aspek Makna Makna Batin Dari Al-Quran Jadi Penjelasan Syabdul Qadir Jailani Bahwa Di Dalam Dirimu Itu Min Wadailah Bahwa Di Dalam Dirimu Ada Hamparan Simpanan Permata Atau Ilmu Rahasia Ketuhanan Itu Ada Semua Di Dalam Dirimu Itu Tadi Kalau Kamu Bisa Punya Perangkat Untuk Mengangkatnya Itu Maka Akan Memperoleh Perbendaraan Simpanan Rahasia Rahasia Tapi Kalau Kita Tidak Punya Perangkat Keilmuan Untuk Mendapatkan Min Wadailah Ya Kita Hanya Mendapatkan Tadi Sebatas Hafal Kemudian Ngerti Dari Buku Terjemahannya Akhirnya Ya Sebatas Makna Makna Lohir Bahkan Terkadang Hafal Tidak Ngerti Maknanya Ini Akhirnya Ya Hafalannya Sebatas Dilesan Yaitu Baik Bukan Bati Tidak Baik Baik Tetapi Akan Lebih Baik Lagi Kalau Dibarengi Dengan Perangkat Keilmuan Yang Lahir Batin Yang Kokoh Ini Maksud Dari Ayat Iza Kurial Quran Fastam Ullahu Wa Angsitu La Allakum Turham Maka Akhirnya 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 Menjadi Akhir Akhir Kur'an Bagaimana Mungkin Seseorang Yang Hafal Sebatas Dilesan Maknanya Tidak Ngerti Al-Quran Akan Menjadi Akhlak Itu Sulit Tentu Harus Melalui Proses Perangkat Keilmuan Yang Komplet Tadi Ditambah Lagi Dengan Riyadh Mujahadah Karena Untuk Apa Itu Menyingkap Hijab Hijab Tabir Yang Selama Ini Menghijabi Kita Sehingga Kita Sulit Untuk Mengakses Makna Batin Al-Quran Maka Dengan Diyadh Mujahadah Itu Berarti Kita Akan Menyucikan Lahir Batin Kita Kalau Kita Sudah Mendapatkan Pencerahan Maka Ilmu Rahasia Ketuhanan Ini Akan Bisa Diperoleh Dan Bisa Dirasakan Kemudian Selanjutnya Fakola Kemudian Allah Berfirman Lagi Tadi Penjelasan Tentang Bagaimana Memahami Al-Quran Baik Secara Lahir Dan Batin Sudah Jelas Dan Gamblang Supaya Kita Mendapatkan Mutiara Mutiara Yang Kandung Di Dalam Al-Quran Maka Selanjutnya Ayat Berikutnya Membahas Tentang Watkur Watkur Ini Fi'il Amar Perintah Utkur Elingosiro Ya Ingatlah Nah Disini Syekh Abdul Qadir Jelani Menafsirkan Maksudnya Kamu Ingat Ingat Dalam Memahami Al-Quran Itu Tidak Sebatas Ingat Secara Lesan Tapi Ingat Bilkondi Hatinya Juga Memiliki Kesadaran Ingat Kepada Allah Watahkuk Dan Memiliki Keyakinan Yang Semakin Tambah Baik Jadi Setelah Mengkaji Tafsir Al-Jailani Ini Ternyata Mendapatkan Banyak Pencerahan Kemudian Tambah Wawasan Keilmuannya Ditambah Yakin Dalam Mengamalkan Ilmunya Ini Namanya Eitadak Karu Watahkuk Eitadak Karu Itu Kamu Semakin Ingat Kepada Apa Yang Kamu Baca Watahkuk Dan Kamu Semakin Yakin Dengan Apa Yang Kamu Paham Maf'ul Daripada Watkur Tadi Adalah Rabbaka Ingatlah Rabbaka Pada Tuhan Ini Berarti Kita Disuruh Eling Ingat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Harus Ingat Kepada Allah Ini Penjelasan Syahab Al-Jailani Al-Ladhi Ad-Haroka Ala Suratihi Kenapa Harus Ingat Kepada Allah Karena Allah Yang Telah Menciptakan Kemudian Menampakkan Wujudmu Dalam Rupa Yang Saat Ini Ada Ini Al-Ladhi Ad-Haroka Ini Semua Adalah Atas Kuasa Allah Ya Kebanyakan Manusia Itu Dalam Melihat Objek Makhluk Itu Sering Sekali Terjebak Pada Pandangan Lahiri Melihat Gunung Yang Indah Terpesona Dengan Keindahan Secara Fisik Tapi Hatinya Tidak Bisa Mengembalikan Kepada Allah Ya Subhanallah Dia Memandang Keindahan Yang Ada Di Alam Semesta Akan Tetapi Hatinya Terkoneksi Ingat Kepada Allah Nah Ini Baru Pot Kurubbaka Alladhi Ad-Haroka Kemudian Kedalam Diri Itu Kalau Melihat Wujud Alam Semesta Atau Wujud Makhluk Yang Beragam Melihat Keindahan Keindahan Yang Ada Di Hadapan Kita Apakah Pada Melihat Objek Itu Kita Ingat Kepada Allah Sebab Segala Wujud Yang Ada Ya Yang Mengadakan Adalah Allah Bentuk Apapun Makhluk Di Muka Bumi Ini Semua Yang Menciptakan Yang Mengadakan Adalah Allah Maka Kalau Kita Sudah Bisa Mengembalikan Kepada Allah Apapun Bentuk Makhluk Yang Ada Penuh Kasih Sayang Karena Yang Dipandang Adalah Pencipta Oh Ya Ya Begitu Begitu Makhluk Allah Begitu Begitu Ciptaan Allah Melihat Yang Indah Oh Ya Subhanallah Begitu Indahnya Ciptaan Allah Nah Ini Kita Diajarkan Oleh Ayat Ini Supaya Kita Ketika Melihat Objek Yang Kita Lihat Hati Kita Terkoneksi Ingat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Begitu Juga Dalam Diri Kita Diri Kita Ini Menjadi Wujud Yang Seperti Ini Di Ahsani Takwin Wujud Semua Ini Atas Genda Allah Misalkan Ada Orang Cantik Kalau Dia Terhijab Ya Merasa Kecantikannya Itu Dirinya Sendiri Ya Tidak Bisa Mengembalikan Kepada Allah Maka Biasanya Orang Seperti Ini Kurang Bersyukurnya Tapi Kalau Dia Bisa Mengembalikan Kepada Allah Bahwa Diberikan Paras Yang Sempurna Ya Kemudian Tentu Dengan Demikian Kita Bisa Ingat Subhanallah Ya Hanya Mahasusi Allah Engkau Telah Menciptakan Diriku Dengan Sebaik-baik Keciptaan Jadi Melihat Kedalam Diri Ini Sudah Bisa Menyadarkan Kita Untuk Ingat Kepada Allah Kalau Kita Sudah Bisa Melihat Diri Kita Ingat Kepada Allah Maka Pada Saat Kita Melihat Diluar Diri Itu Juga Akan Mudah Mengembalikan Kepada Allah Subhanallah Maka Orang Yang Terhijab Melihat Dirinya Saja Tidak Punya Kesadaran Mengingat Allah Apalagi Melihat Objek Diluar Diri Nah Ini Namanya Orang Orang Yang Al-Mahjubin Orang Yang Berhijab Dalam Mengingat Allah Ini Finafsika Cukup Di Dalam Diri Cukup Dirasakan Dalam Batin Melihat Keindahan Semesta Alam Subhanallah Mata Lahiri Memandang Tapi Hati Langsung Terkoneksi Mengembalikan Kepada Allah Melihat Wujud Wujud Di Jalan Dengan Panorama Macem-macem Mata Memandang Tapi Hati Bisa Mengembalikan Kepada Allah Subhanallah Nah Ini disebut Sesuai dengan Wat Kur Baga Finapsi Ya Ingatlah Tuhan Finapsi Di Dalam Diri Maka Tidak Boleh Untuk Dikeluarkan Contoh Melihat Tadi Setelah Dia Memahami Hakikat Wujud Tadi Punya Kesadaran Oh ya Semua Allah Yang Menciptakan Terus Melihat Sosok Wanita Cantik Misalkan Lewat Oh Subhanallah Allah Cantik Bener Ucapan Seperti Ini Tidak Diakini Dipahami Dalam Batin Tidak Untuk Diucapkan Ini Dalam Teori Ibnu Arobi Disebut Dengan Istilah Suhud Suhud Itu Mata Lariah Memandang Tapi Hatinya Mengembalikan Kepada Allah Subhanallah Dan Lesanya Terkunci Supaya Tadi Tidak Mendohirkan Apa Yang Tersembunyi Di Balik Batin Sebab Perintahnya Ingatlah Tuhanmu Cukup Di Dalam Di Di Dalam Hati Ini Tentu Ya Dalam Praktiknya Kalau kita Bisa Seperti Ini Itu Akan Terasa Indah Melihat Alam Semesta Dan Segala Hiru Pikunya Karena Selalu Bisa Memandang Mengembalikan Kepada Allah Subhanallah Ta'ala Sebab Bapak Karena Diri Kita Sendiri Ini Menjadi Dohir Ini Didohirkan Oleh Allah Subhanallah Ta'ala Diri Kita Yang Didohir Begini Didohirkan Oleh Allah Kok Masih Bertanya Masih Bingung Meyakini Allah Wujud Kita Ini Ada Ini Allah Yang Mengadakan Masih Bingung Tentang Allah Tadur Ruan Ya Di dalam Mengingat Allah Tadi Senantiasa Dibarengi Sifat Tadur Tadur Itu Mendekatkan Diri Bahasa Pesantrenya DP Selalu Bapak Itu Merasa Banyak Dosa Selalu Berusaha Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Ini Tadur Dengan Melaksanakan Ketaatan Dengan Terus Menanamkan Tawadu Terus Memperbaiki Diri Terus Meninggalkan Larangan Allah Apa yang Dilarang oleh Allah Ditinggalkan Kemudian Menjalankan Apa yang Diperintahkan oleh Allah Ini Tadur Wahifatan Wahifatan Dan Dibarengi Dengan Rasa Khauf Rasa Khauf Ini Untuk Menjaga Keseimbangan Tadi Adatadur Yaitu Semangat Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Ya Tapi Harus Dikontrol Dengan Khifah Atau Khauf Rasa Takut Sebab Ada Kekhawatiran Jangan 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 Taubatku Ini Tidak Istiqomah Ini Namanya Khauf Jangan Jangan Suatu Saat Saya Akan Berubah Menjadi Masalah Lagi Ini Namanya Rasa Khauf Sehingga Orang Yang Tadur Yang Didasri Dengan Khauf Tadi Tawa Untuk Kepada Allah Itu Lebih Tinggi Sebab Kalau Hanya Tadur Di Ibadah Tok Tidak Dibarengi Rasa Khauf Ini Yang Ada Adalah Muncul Sombong Merasa Dia Sudah Melaksakan Ibadah Akhirnya Menjelekan Orang Yang Tidak Ibadah Menghina Orang Yang Tidak Ibadah Kenapa Kenapa Demikian Karena Tidak Ada Khauf Sebab Kalau Orang Ini Sadar Belum Tentu Nanti Di Akhir Perjalanan Hidup Kamu Lebih Baik Daripada Orang Yang Kamu Hina Kan Bisa Dibolak Balik Oleh Allah Sekarang Kamu Menjadi Alitaat Menjalankan Perintah Allah Tapi Tidak Dibaringi Dengan Khauf Muncul Kibir Sombong Kamu Menjelekan Orang Yang Belum Ibadah Kamu Menjelekan Orang Yang Belum Taat Kepada Allah Karena Tidak Ada Rasa Khauf Muncul Kibir Padahal Perjalanan Kehidupan Yang Akan Datang Belum Tentu Sesuai Yang Diharap Bisa Jadi Proses Kehidupan Seseorang Bisa Bolak Balik Orang Yang Sekarang Sombong Besok Menjadi Ahli Maksiat Bagi Bagi Orang Yang Sekarang Ahli Maksiat Di Akhir Hanya Bisa Menjadi Ahli Taat Juga Tidak Banyak Contohnya Sudah Banyak Contohnya Maka Kalau Orang Yang Ibadah Tidak Dibaringi Dengan Rasa Khauf Yang Ada Adalah Kibir Sombong Merasa Dia Paling Islam Menjelekan Sesama Muslim Menjelekan Orang Yang Belum Taat Menjelekan Orang Yang Belum Kembali Ke Jalan Allah Mencaci Menjelekan Kenapa Bisa Keluar Karena Ada Kibir Ada Sombong Kalau Dia Ada Khauf Tawandu Tawandu Itu Rendah Hati Walaupun Dia Al-Ibadah Tidak Pernah Terucap Kalimat Yang Mencaci Maki Orang Sebab Saya Belum Tentu Baik Daripada Dia Belum Pernah Merendahkan Orang Karena Belum Tentu Di Akhir Perjalanan Itu Siapa Yang Paling Selamat Itu Belum Tentu Karena Sedetik Yang Akan Datang Itu Dirah Dirah Dihaz Dihaz Maka Muncullah Sifat Tawandu Ini Buah Dari Ketaatan Yang Didasari Dengan Tador Ruan Wah Hifat Kalau Tidak ada Tador Hifat Tadi Baru Sholat Baru Sholat Saja Sebelumnya Si Ya Edan Eling Tiba Tiba Sombong Wih Inti Tidak Pernah Sholat Akhirnya Mencaci Orang Menjelekan Orang Karena Diangkuh Sombong Suatu saat Dibalik oleh Allah Yang Tadi Dicaci Maki Dibalik Menjadi Alih Taat Dan Diakhir Kehidupan Orang Yang Sombong Tadi Menjadi Alih Masyiat Kan Gak 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 Yang Tau Nah Ini Perlunya Hifah Rasa Khauf Di Dalam Diri Ditanamkan Supaya Ibadah Kita Itu Diterima Oleh Allah Dan kita Bisa Happy Ending Husnul Khatimah Itu Kalau Ada Tadurruan Wahifatan Kalau Tidak Ada Tadurru Wahifah Khawatir Muncul Keangkuan Keangkuan Kesombongan Kesombongan Dibalik Ibadahnya Sehingga Tidak Menutup Kemungkinan Suatu saat Akan Dibalik oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ya Maka Kita Bisa Belajar Dengan Para Ulama Ya Yang Memiliki Kedalaman Ilmu Itu Selalu Merasa Rendah Rendah Hati Selalu Tawadu Tidak Mau Menjelekan Orang Lesanya Terjaga Tidak 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 Mencaci Orang Karena Khawatir Kehidupan Yang akan Datang Itu Bisa Berubah Belum Tentu Orang Yang kita Caci Dia Di akhir Perjalanan Jangan-jangan Dia lebih Baik Daripada Kita Nah Ini Kan ada Sifat Khauf Ini Akhirnya Kita bisa Menjadi Pribadi Yang Hati-hati Lesan Kita Terjaga Tidak Sembrono Mencaci Maki Orang Tidak Sembrono Mengeluarkan Kalimat-kalimat Yang Menyakitkan Orang Inilah Pentingnya Ilmu Batin Jadi Kalau Ulama Siapapun Kok Batinnya Tidak Tersentuh Dengan Kajian-kajian Ilmu Tasawuf Ilmu Hakikat Ilmu Torekoh Pasti Tadi Akan Muncul Pribadi Yang Angkuh Sombong Sebab Ibadah Padahal Menurut Al-Hikam Ini Al-Hikam Ibadah Yang Mewariskan Kesombongan Itu Lebih Baik Kemaksiatan Yang Menyebabkan Diri Seseorang Itu Rendah Itu Lebih Baik Daripada Ketaatan Yang Menyebabkan Kesombongan Ini Kaidah Di dalam Kitab Al-Hikam Jadi Orang Yang Mungkin Saat Ini Masih Jatuh Bangun Dalam Menuju Allah Masih Maksiat Tapi Dia ada Kesungguhan Pada Saat Dia Maksiat Dia cepat-cepat Bertobat Orang-orang Yang Seperti Ini Lebih Baik Karena Ada Sifat Tadaru Wahifatan Tadaru Itu Berupaya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Menjalankan Perintahnya Dan Didasari Dengan Kehati Sedangkan Orang Yang Sombong Dengan Ibadahnya Tadi Dia Tidak Sadar Karena Dengan Kesombongan Tadi Pertama Dia Sudah Tidak Mensyukuri Nikmat Allah Bahwa Seseorang Bisa Ibadah Itu Anugerah Dari Allah Bukan Kehibatan Kita Bagi Allah Membolak Membalikan Seseorang Itu Sangat Gampang Dia Sekarang Taat Besok Menjadi Alimak Siap Bisa Sekarang Alimak Besok Menjadi Alimak Taat Juga Sangat Bisa Maka Disini Pentingnya Kita Beribadah Kepada Allah Didasari Dengan Taduruan Wahifatan Wadunal Jahri Dan Bukan Dengan Yang Rame Rame Yang Keras Keras Minal Kauhli Dari Ucapan Ini Maksudnya Gak Usahlah Kita Mencari Popularitas Gak Usahlah Kita Pamer Pamer Ibadah Gak Usahlah Kita Pamer Ketaatan Gak Usahlah Kita Pamer Kesalihan Kesalihan Itu Jangan Dipamerkan Sebab Itu Merusak Ibadah Kita Dia sudah Bagus Tiba-tiba Pamer Ucup Dengan Ibadahnya Dengan Ketaatannya Rontok Semua Satu Sudah Terkenya Penyakit Ria Pamer Yang Kedua Ucup Hiram Terhadap Kehebatan Dirinya Yang Ketiga Sudah Kena Virus Takabur Ini Kalau Orang Yang Memamerkan Ibadahnya Merasa Hebat Dan Sebagainya Akhirnya Jatuh Di Di hadapan Di hadapan Mungkin Di hadapan Manusia Dia Dianggap Sebagai Orang Yang Hebat Tapi Di hadapan Allah Amanya Rusak Cacat Karena Ada Ria Ucup Takabur Tidak Akan Bisa Menjadi Investasi Akhir Maka Disini Wadunal Jahrim Nalkaul Maksudnya Janganlah Berorientasi Ingin Mencari Perhatian Kepada Makhluk Ingin Dilihat Oleh Makhluk Bilgudui Disini Ikhfa Minal Mahjubin Al-Jahilin Maksudnya Sembunyikan Dari Orang-orang Yang terhijab Orang-orang Yang terhijab Tadi Dia Ibadah Sombong Dia Solat Sombong Dia Menggunakan Pakaian Islam Wangkuh Dan Sombong Ini Menal Mahjubin Al-Jahilin Termasuk Sudah Terhijab Bodoh Lagi Jadi Merasa Dia Ini Paling Hebat Bahkan Berani Ngapling Surga Dan Wujud Jahilin Sifat Bodohnya Ulama-ulama Yang Termasuk Ulama-ulama Yang Soleh Pun Dicacimaki Karena Sebab Keterbatasan Ilmu Karena Jahilin Terus Al-Mahjubin Karena Terhijab Oleh Keangkuan Dan Kesombongan Ulama-ulama Yang Nyata-nyata Dekat Dengan Allah Bahkan Ikut Dicacimaki Bahkan Ikut Dihina Inilah Minal Mahjubin Orang-orang Yang sudah Terhijab Ditambah Al-Jahilin Sudah Terhijab Bodoh Lagi Ini Banyak Fenomena Di zaman Di zaman Sekarang Ini Orang-orang Yang Seperti Itu Banyak Tidak Menyadari Kedalam Diri Tapi Dia Berani Mencacimaki Ulama-ulama Yang Dia Memiliki Kedekatan Dengan Allah Bilgudui Wal Asol Lakukanlah Tadi Mengingat Allah Di Waktu Pagi Dan Di Waktu Sore Ini Artinya Waktu Pagi Dan Sore Itu Maksudnya Seluruh Waktumu Siang Malam Dimanapun Kamu Berada Ini Maksud Bilgudui Wal Asol Ingat Kepada Allah Itu Tidak Terbatas Oleh Ruang Dan Waktu Bisa Posisi Di Kantor Bisa Posisi Di Pasar Bisa Posisi Sedang Kerja Bisa Posisi Di Bis Di Angkutan Di Mobil Semua Bisa Wadku Robbaka V Napsik Karena Perintahnya Inlingo Gustialah V Napsika Di Dalam Dirinya Jadi Punya Kesadaran Ingat Kepada Allah Finapsika Di Dalam Dirinya Ini Yang Istimewa Biludual Asyur Jadi Dimanapun Kita Berada Selalu Terkoneksi Ingat Kepada Allah Subhanallah Wala Walatakun Minal Gofilin Dan Jangan Sampai Kamu Menjadi Orang Yang Goflah Goflah Itu Orang Yang Hatinya Lalai Dari Mengingat Allah Subhanallah Maka Kalau Kita Sudah Bisa Mempraktekan Tadi Wadku Rabbaka Fin Napsi Ata Dur An Wah Hifatan Wadun Al Jahri Minal Kaul Bil Guti Wal Asal Maka Akan Tahkik Keyakinan Kita Kepada Allah Dan Inilah Yang Disebut Dengan Makom Suhud Ini Istilah Yang Memberikan Syah Abdul Qadir Al-Jelani Bahwa Orang-orang Yang Memiliki Kesadaran Mengingat Allah Ya Dari Pagi Siang Dan Malam Tapi Tersembunyi Di dalam Dirinya Ya Tidak Untuk Diucapkan Tidak Dipamerkan Tapi Cukup Kemesraan Dirinya Dengan Allah Cukup Allah Yang Tahu Maka Orang-orang Yang Seperti Ini Posisinya Sudah Berada Di Posisi Makom Suhud Makom Suhud Adalah Makom Yang Istimewa Yaitu Orang Yang Memiliki Kesadaran Mengingat Allah Matanya Melihat Objek Apa Yang Dilihat Tapi Hatinya Bisa Mengebalikan Kepada Allah Subhanallah Dan Ini Harus Dilakukan Secara Istiqomah Dilakukan Secara Terus Menerus Bilhudwiwal Asol Ini Sepanjang Jaman Sampai Detik Akhir Ajal Menjemput Kita Upaya Yang dilakukan Oleh Ali Toreko Ini Semua Adalah Mengerucut Kesana Dimulai Dari Zikir Nafi Isbat La Ilah Iluh Wah Ini Untuk Mengosongkan Pikiran-pikiran Kita Yang Semrawut Yang Rewet Apalagi Urusan Dunia Tuntas Masalah Macem-macem Ini Dilitrakan Dengan Nafi Isbat La Ilah I Wah La Ilah I Wah Itu Zikir Nafi Isbat Itu Bisa Meniteralkan Semua Kerutan Pikiran Dan hati Kita Sehingga Kita Mulai Kesadaran Ilah Wah La Ilah Wah La Ilah Wah Kecuali Allah Allah Kemudian Dilanjutkan Dengan Zikir Ismudad Allah 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 Kemudian Zikir Sir Jadi Suhud Ini Sebenarnya Dalam Teori Ilmu Tasawuf Termasuk Bagian Dari Zikir Sir Zikir Sir Itu Tidak Terucap Oleh Kata-kata Tapi Dirasakan Kenikmatan Zikir Ini Adalah Makom Suhud Dan Makom Istimewa Tinggal Satu Ayat Sesungguhnya Orang-orang Yang Berada Di Sisi Tuhan Ini Ingat Sesungguhnya Orang-orang Yang Berada Di Sisi Tuhan Jadi Orang-orang Yang Orang-orang Soleh Yang Sudah Berhasil Menduduki Makom Dekat Dengan Allah Watamak Kanu Itu Memiliki Tamkin Ketetapan Hati Indaropik Di sisi Allah Subhanallah Mereka Tidak Menyombongkan Ibadahnya Ini Ciri-ciri Orang Yang Dekat Dengan Allah Itu Gampang Dia Tidak Menyombongkan Ibadahnya Bahkan Merasa Kurang Dan Kurang Dan Kurang Tapi Kalau Ada Orang Sombong Dengan Ibadahnya Berarti Orang Ini Tidak Memiliki Makom Di Sisi Tuhan Artias Alias Orang Yang Tadi Terhijab Dia Sombong Angkuh Dengan Ibadahnya Jelas Orang-orang Yang Telah Memiliki Kedudukan Di Sisi Allah Subhanallah Dia Tidak Akan Bersikap Angkuh Dan Sombong Anibadati Dari Ibadahnya Sebab Dia selalu Tawaduk Selalu Khauf Jangan-jangan Aku Masih banyak Salahnya Jangan-jangan Aku Ini Makhluk Yang Hina Jangan-jangan Aku Ini Paling Salah Terus Itu Ditanamkan Di dalam Sehingga Tidak ada Rasa Untuk Sombong Tidak ada Dia Merasa Alibadah Tapi Bisa Mengembalikan Kepada Allah Ini Bukan Karena Prestasi Tapi Ini Anugerah Allah Jadi Kalau ada Orang Masih Menyumbungkan Ibadahnya Itu Berarti Orang Yang Masih Terhijab Artinya Belum Memiliki Kedudukan Di sisi Ombak Subhanallah Yang Kedua Orang Yang Memiliki Kedekatan Dengan Allah Pertama Tidak Sombong Dengan Ibadahnya Kedua Senantiasa Bertasbih Melihat Apa Yang Dipandang Subhanallah Karena Memahami Hakikatnya Melihat Keindahan Gunung Subhanallah Melihat Wanita Objek Lahir Subhanallah Melihat Apapun Ini Biasanya Melihat Objek Ini Kan Banyak Yang Terhijab Sulit Untuk Mengingat Ini Dengan Subhanallah Memahami Secara Subtansinya Oh Yang Dimaksud Subhanallah Dia Sudah Ngerti Maknanya Dan Senantiasa Orang-orang Yang Seperti Ini Dia Senantiasa Bersujud Kepada Allah Sujud Yang Dimaksud Disini Bukan Seperti Sujud Secara Fisik Tapi Hatinya Memiliki Sifat Tawa Untuk Tawa Untuk Rendah Hati Tidak Merasa Apa-apa Tidak Merasa Siapa-siapa Dan Dia Selalu Merasa Kurang Dan Kurang Dan Selalu Memperbaiki Dirinya Untuk Menuju Allah Subhanallah Maka Ciri-ciri Sifat Yang Seperti Ini Kalau Ada Pada Diri Seorang Hamba Yakinilah Bahwa Orang Ini Memiliki Kedudukan Di Sisi Allah Subhanallah Kedudukan Disini Bisa Berupa Kedudukan Sebagai Kekasihnya Yaitu Auliyah Atau Arifin Bindah Atau Yang disebut Dengan Kedudukan Kekasih Allah Mudah Mudahan Dengan Mengkaji Tafsir Al-Jelani Ini Begitu Luar Biasa Penjelasan Syak Abdul Qadir Jelani Tentang Ayat Ini Mudah Mudah Dapat Menberikan Pencerahan Lah Yerbatin Kita Dan Mudah Mudah Kita Bisa Semakin Yakin Kokoh Dengan Keilmuan Yang Sudah Kita Pelajari Kita Mengamalkan Dan Mudah Mudah Diberikan Istiqamah Bisa Mengamalkan Suhud Nusyahadah Amin Ya Allah Alamin Ya Sampai Sini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi